Yee akhirnya aku masuk blokir Omer Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Terima kasih gue lagi ngikutin Isyana untuk tapping perspektif edisi ulang tahun. Ulang tahun ke Metro yang keberapa? 19-20. Oh ya, bener. Ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya kapan Metro? 25. 25 apa? November. Tahun? 2010. Bukan. Masalah. Oke, kapan Metro TV didirikan? Ayo. Produser gue nih. Lai sini dong, lai sini. 2000. Tanggal berapa? Tanggal 25. Ya, yang lengkap dong lao. 25 November 2010. Hah? 2000? 2000? 25 November. Sebutkan siapa yang ngecor pertama nih gedung ini? Hahaha. Eh, kita baru nanya shopper nggak? Nanya shopper. Kita cari orang nih. Siapa yang ngecor pertama gedung ini? Gue butuh tahun nih. Siapa? Sebutkan karawan pertama Metro TV. Oke, jadi ikutin gue untuk syuting perspektif edisi ulang tahun. Sekali ini konsepnya cukup unik karena gue akan keliling dari kantor gue. Jadi kantor Metro TV. Gue udah bekerja di Metro TV selama 10 tahun. 10 tahun tapi gue belum pernah keliling seperti ini. Jadi ini tour pertama kali juga buat gue. Oke, sebutkan presenter pertama yang muncul di layan Metro TV. Di layan, Kaniya, Sutisna, Hama, Salah. Cuma satu. Siapa sih? Salah. Mami Kyun. Apa? Mami Kyun. Salah. Siapa dong? Presenter pertama yang muncul di Metro TV. Wanda Hamidah. Dapet apa? Dapet apa? Dapet apa? Dapet apa? Dapet apa? Ini pertanyaan gue juga. Siapa pacar pertama Robeta? Ya, ada lah gue. Sebutin dong. Ya, kapan disebutin. Iren gak akan marah. Sorry ya, Ren. Sorry ya. Gue sebutin, lo sebutin. Ayo, opening. Oke. Oke. Siapa pejabat sekarang yang pernah menjadi mantan ya, Leo? Banyak tuh. Jangan lah. Halo pemirsa perspektif Metro TV. Pertanyaan selanjutnya. Selama pacaran sama Iren, berapa kali Robert selingkuh? Selama pacaran sama siapa? Iren. Berapa kali Robert selingkuh? Gak pernah. Jujur. Jujur. Iya. Jujur. Isyana seharusnya. Iya, akhirnya. Aku masuk ke blognya Robert. Eh, ternyata Isyana tuh suka nonton konten gue lho. Iya. Aku tonton perspektif yang pasti. Sama yang dia makan bareng sama Reza Rahadian dan sama Reza. Yang lesehan, iya kan. Buka puasa. Buka puasa. Iya kan. Kelihatan dong Reza Rahadian dan gue kalo makeup-makeup tapi tampil di TV, kalo makan urakan. Tapi gak urakan lah tetep rapi. Tetep rapi abis syuting. Tetep cakep Reza. Iya tetep Reza. Toza. By the way, makanan favorit ku apa? Wah, aku tuh anaknya main course banget. Iya. Aku seorang foodies. Iya. Jadi, nasi padang. Oh, you really? Kambing seafood. Tapi kambing gila sih kayak. Gila sih kambing. Golongan darah B kan? Iya, eh kok tau? Iya. Wah, kancong. Kambing banget enaknya. Kambing banget beneran. Nanduk banget kan? Nyuruduk gitu. Iya, iya, iya. Dan padang juga kayak, aku suka otak kayak gitu. Iya, pete. Gak pernah. Oh, pete gak gitu suka? Gak pernah nyoba sih. Gak pernah nyoba pete. Pete jengkol belum. Pete enak banget loh. Oh iya? Pete enak banget. Gak pernah nyari temen. Jadi makanan padang, kambing, kebutut. Oke, kita bahas kambing dulu nih. Kambingnya tuh sampai sekambing apa? Daging kan udah pasti jeroan? Tidak. Jeroan gak? Kayak apa tuh? Usus. Usus, tidak. Jeroan-jeroannya hanya otak aja. Oh gitu. Beli daging kambing ya? Daging kambing. Kalau misalkan aku pesen sob kaki kambing pun, Tanpa jeroan pasti. Jadi sokoe kambing daging sama otak gitu. Aduh, enak banget tuh. Otaknya harus 3,4. Aku kolesterol tinggi. Iya, kolesterol dong? Emang. Oh iya? Emang banget. Bangga lagi. Emang, aku kolesterol. Terus, terus. Bangga banget. Itu salah satu alasan kenapa pada akhirnya aku jaga makan. Oke. Oh karena kolesterol tinggi. Ini aku sakit banget sih pari leher. Gila sih. Oh iya? Udah kayak kalau ngeliat kesini, boleh sih muda tapi sakit badan. Terus mengganggu ke stamina. Karena aku sering kesakit kepala. Terus gampang ngilat-ngilatan. Jadi setiap kali abis manggung itu yang aku selalu pikirkan Hanya pulang-pulang-pulang. Karena harus sakit. Langsung apa sih? Lipitor ya? Obat-obat buat... Simpastatin. Mau minum? Minum. Hah beneran? Iya iya iya. Jadi gini, kamu hati-hati-hati-hati. Watch. Langsung aja. Jadi kalau abis manggung, ini. Apa namanya? Makan kambing dulu? Dulu itu sering banget. Pulang tuh beli kambing dulu. Atau gak? Junk food. I love junk food. Gila-gila kayak MACD. Ritual sebelum manggung kayak gitu? Setelah. Setelah? Setelah. Apanya kalau manggungnya yang bener-bener membahagiakan. Iya. 14.045 masih pulang. Hahaha. Iya, 14.045. Oke. Oh disana? Yaudah oke. Kita lanjut perspektifnya. Oh oh oh. Oh oh oh. What's up? Gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru. Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian. Scan barcode ini. Ini adalah barcode Instagram gua. Terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram. Dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Di Instagram. Gampang. Gampang. Mencintai kamu. Takkan pernah takut. Sebab kau terima segalaku. Terangku. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton